Vladimir Komarov adalah seorang kosmonot Rusia pertama yang berhasil terbang ke luar angkasa lebih dari sekali, sekaligus menjadi kosmonot pertama yang meninggal dalam misi luar angkasa. April 1967, Leonid Burensniv, pemimpin Uni Soviet, memutuskan untuk melakukan aksi spektakuler dengan dua pesawat ruang angkasa buatan Soviet guna memperingati 50 tahun berdirinya Uni Soviet. Kedua kendaraan luar angkasa, Soyuz I dan Soyuz II, rencananya akan diluncurkan secara bergantian, lalu melakukan docking orbital dramatis yang memungkinkan kosmonot untuk bergerak antar kapal. Soyuz I diluncurkan berisikan Vladimir Komarov di dalamnya, kemudian Soyuz II diluncurkan dengan dua kosmonot lainnya. Kedua kapal tersebut akan bertemu sehingga Vladimir Komarov bisa melakukan aksi berpindah dari Soyuz I ke Soyuz II sebelum kembali masuk ke bumi. Sebelum misi tersebut dilakukan, Yuri Gagarin, seorang kosmonot sekaligus sahabat Vladimir Komarov, beserta beberapa teknisi senior, memeriksa Soyuz I dan menemukan 203 masalah struktural yang membuat Soyuz I berbahaya untuk diterbangkan. Yuri Gagarin kemudian menulis 10 lembar memo yang menyarankan penundaan misi. Memo itu kemudian ia kirimkan kepada temannya, Benjamin Rusayev, seorang anggota Komite Keamanan Negara, untuk diserahkan ke pihak-pihak yang bertanggung jawab. Dan disampaikan ke pemimpin Uni Soviet, Leonid Brezhnev. Namun tidak ada yang berani meneruskan memo tersebut. Siapa saja yang melihat atau meneruskan memo tersebut akan dipecat atau turun pangkat. Termasuk Rusayev, yang akhirnya dipecat. Komarov menyadari resiko besar melakukan misi tersebut, dan ia menyadari penundaan misi juga tidak akan terjadi. Ia kemudian mendatangi Rusayev dan mengatakan bahwa ia terpaksa melakukan misi tersebut, karena jika Komarov tidak bersedia, pilot cadangannya yang akan menggantikannya terbang. Dan pilot cadangan itu adalah sahabatnya sendiri, Juri Gagarin. Komarov tak menginginkan Gagarin kehilangan nyawa dalam misi tersebut. 23 April 1967, Soyuz I berhasil diluncurkan dengan Vladimir Komarov di dalamnya. Kapsul itu sukses berada di orbit bumi. Namun, beberapa masalah mulai muncul. Panel surya Soyuz gagal dipasang karena kurangnya tenaga listrik. Dampaknya hingga mengacaukan beberapa peralatan navigasi. Masalah pun semakin menumpuk. Sistem kontrol termal mendadak merosot, komunikasi dengan pusat di bumi menjadi terganggu. Komarov tak mempunyai pilihan lain selain kembali ke bumi lebih awal. Soyuz II pun gagal diluncurkan. Komarov berusaha keras mengendalikan kapsul dan bergegas ke atmosfer dan memasuki bumi. Namun, saat melakukan pendaratan, masalah kembali terjadi. Parasut yang harusnya sudah terpasang pada ketinggian 23.000 kaki gagal terbuka dan membuatnya jatuh ke bumi pada kecepatan tinggi. Dalam rekaman percakapan terakhir sebelum ia menghantam bumi, Komarov terdengar sangat marah. Terima kasih telah menonton! KOMAROV Tutup Komarov Hancur dan Terbakar Sebelum melakukan misi tersebut, Komarov secara pribadi meminta agar pemakamannya dilakukan dengan peti terbuka Sehingga orang-orang dapat menyaksikan keadaannya Dan supaya hal itu menjadi pesan kepada pejabat pemerintah yang telah mengakibatkan dirinya terbunuh